Intro Bertempat di Balrum Hotel Arya Duta Palembang, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Dharma Pratama melaksanakan Wisuda Program Sarjana ke-20 dan Wisuda Program Diploma 3 ke-27 Akubang Mulia Dharma Pratama pada Sabtu 18 November 2023 Dalam prosesi Wisuda yang berlangsung hikmat ini dihadiri langsung oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mulia Dharma Pratama sekaligus Direktur Akademi Keuangan dan Perbankan Dr. Dr. Andes Haji Muhammad Helmi MS serta Kepala LLiqti Wilayah 2 Prof. Dr. Ishak Iskandar dan juga Undangan lainnya Dalam Wisuda Program Sarjana ke-20 STIEE Mulia Dharma Pratama diikuti sebanyak 77 wisudawan yang terdiri dari 42 Sarjana Manajemen S1 dan 35 Sarjana Akuntansi S1 Sedangkan untuk Wisuda Program Diploma 3 ke-27 Akubang Mulia Dharma Pratama sebanyak 33 Ahli Media Keuangan Perbankan sehingga total ada 100 wisudawan yang mengikuti wisuda ini Sementara wisudawan berpedikat dengan pujian berjumlah 63 lulusan yaitu Program Sarjana 46 lulusan dan Program Diploma 17 lulusan Sedangkan lulusan terbaik untuk masing-masing program studi diraih oleh Sumini Sarjana Manajemen dengan IPK 3,88 Muslim Sarjana Akuntansi dengan IPK 3,98 dan Claudia Afipah Ahli Media Keuangan dengan IPK 3,75 Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akubang Mulia Dharma Pratama Dr. Otorandes Haji Muhammad Helmi MS berharap agar ilmu yang dipelajari para wisudawan dan wisudawati dapat diimplementasikan dengan baik di dunia kerja dan praktek sehari-hari serta tetap menjaga nama besar almamater Untuk mempersiapkan diri harus mampu beradaptasi dengan lingkungan buka yang begitu dinamis ini tanpa ada tambahan keterampilan atau pengetahuan tambahan lainnya sulit rasanya untuk bisa bersaing di dalam era yang demikian Ini yang sangat akan ditekankan bahwa pendidikan yang telah diperoleh ini perlu selalu diupgrade atau ditingkatkan terus-menerus sebagaimana disampaikan kepada Pak Ketekalem tadi bahwa ada pembelajaran sepanjang hayat long time education yang perlu terus dikembangkan ini terakhir kami pesan kepada malumi kiranya tetap sama-sama Pak Ketekalem dia harus menjaga dan membesarkan nama almamater dimanapun mereka berada Kepala LLT wilayah 2 Prof. Dr. Ishak Iskandar memberikan apresiasi wisuda yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Akubang Mulia Dharma Pratama diharapkan para wisudawan dan wisudawati untuk tetap menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat bisa terus meningkatkan kompetisi dan mampu membaca perubahan atau perkembangan dunia salah satunya bidang ekonomi tentang pembayaran secara digital ini adalah jumlah punya dalam antara matas proses selesainya proses pendidikan dari 110 orang mahasiswanya pada hari ini pesan saya yang pertama adalah bahwa menjadi sarjana itu bukan tujuan dari pendidikan tapi tujuan dari pendidikan dalam menjadikan peserta didiknya sebagai manusia pembelajar sepanjang hayat karena itu mulai hari ini seungguhnya wisudawan dan wisudawati itu harus mempersiapkan diri untuk menjadi manusia pembelajar sepanjang hayat yang kedua pesan saya adalah bahwa tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Uad danışar bahwa dunia kita sudah berubah semuanya karena itu para wisudawan dan wisudawati harus mampu membaca perubahan itu ada dua hal di bidang ekonomi yang menjadi salah satu Pada wisuda ini diberikan penghargaan kepada alumni lulusan terbaik di program S1 manajemen, akuntansi, dan ahli media keuangan perbankan. Terima kasih.